Intro Diketahui pada hari Senin, 21 Februari di tahun 2022 Secara tiba-tiba pihak dari X-Factor Indonesia season yang ketiga Memberi pengumuman kepada publik bahwa acara X-Factor Indonesia season yang ketiga Tidak bisa ditayangkan di televisi dan pengumuman ini terjadi sangat tiba-tiba ya teman-teman Sehingga banyak orang yang dibuat kecewa Tetapi teman-teman juga jangan khawatir karena jumlah food yang telah diberikan pada minggu ini Akan diakumulasikan pada minggu depan Karena acara X-Factor Indonesia season yang ketiga Akan ditayangkan kembali pada hari Senin minggu depan Yaitu pada tanggal 28 Februari di tahun 2022 Tidak tayangnya acara X-Factor ini membuat banyak orang mulai berspekulasi Menurut pikiran rakyat.com mengatakan Dibuga ada beberapa peserta yang terkena COVID-19 Lalu kalau kita melihat pada media sosial yang lain Dimana diketahui juga di dalam media blitar.com Dikatakan sampai artikel ini dibuat Masih belum diketahui secara pasti Apakah ada peserta Ataupun kru Ataupun dewan juri X-Factor Indonesia yang positif terkena COVID-19 Bahkan menurut media kabar dari tribunnews.com Dikatakan juga Kata penggemar sepertinya ada kontestan yang positif COVID-19 Lalu kalau kita melihat pada Facebook dari X-Factor Indonesia season yang ketiga Banyak orang juga melakukan spekulasi Dikatakan adalah Apakah ada peserta yang terkena positif Omicron Lalu apa memang benar Ada peserta dari X-Factor Indonesia season yang ketiga Yang terkena COVID-19 Dan kalau kita melihat fakta yang ada Dimana ada salah satu peserta Yang mempunyai nama Putum Aidea Membagikan momen ketika Putum Aidea bersama para peserta X-Factor Indonesia Melakukan antigen dan postingan ini Di posting 15 jam yang lalu Atau sekitar pada pukul 9 pagi Atau 10 pagi Dan pada momen tersebut juga ada Danerudianto bersama Alvin Jonathan Lalu 2 jam kemudian pada akhirnya Pihak dari X-Factor Indonesia season yang ketiga Memberikan pengumuman bahwa acara X-Factor Indonesia Tidak bisa ditayangkan di televisi Dan pengumuman ini diberikan sekitar pada pukul 11 pagi hingga 12 siang Waktu Indonesia Barat Sehingga sangat memungkinkan Jikalau ada peserta yang terkena COVID-19 Karena pengumuman ini diberikan 2 jam Setelah antigen itu dilakukan ya teman-teman Dan jikalau memang ada para juri yang terkena Ataupun para kru Seharusnya para kru tersebut bisa dipulangkan Ataupun para juri itu bisa digantikan Sehingga acara X-Factor ini Tetap bisa ditayangkan di televisi Tapi jikalau memang Ada peserta yang terkena COVID-19 Mau tidak mau acara X-Factor ini Harus ditunda terlebih dahulu ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman Lalu siapa yang terkena COVID-19 Dan disini ada hal yang cukup unik teman-teman Dimana ketika X-Factor Indonesia mengumumkan Bahwa acara X-Factor Indonesia tidak ditayangkan di televisi Semua para peserta yaitu top 9 Di acara X-Factor Indonesia season yang ketiga Memberikan pengumuman di Instagram story Bagi tiap para peserta Tapi disini ada satu peserta Yang tidak memberikan story sama sekali ya teman-teman Dimana peserta tersebut mempunyai nama Gary Abanit Yaitu peserta dari grup band Gary Genny Hal ini menjadi suatu hal yang cukup mengherankan ya teman-teman Kenapa Gary tidak memberi tahu kepada Para penggemar dari Gary Genny Bahwa acara X-Factor Indonesia tidak ditayangkan di televisi Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup janggal ya teman-teman Karena semua peserta dari X-Factor Indonesia memberi tahu kepada para penggemarnya Bahwa acara X-Factor Indonesia tidak bisa ditayangkan di televisi Dan di lain pihak peserta dari Robby Gultom Juga hanya membuat satu story Instagram saja Lalu kenapa Robby Gultom melakukan hal itu? Apa karena Robby ingin beristirahat dari media sosial? Atau ada hal yang lain? Karena rata-rata semua peserta dari X-Factor Indonesia Memberi tahu kepada publik dengan jumlah story yang cukup banyak ya teman-teman Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hari liburnya X-Factor Indonesia ini Bisa menjadi hari rehat Bagi para peserta dari X-Factor Indonesia Season yang ketiga Lalu bagaimana menurut teman-teman Siapakah peserta yang terkena COVID-19? Terlepas dari kebenaran yang ada Mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi mereka semua Dan tetap dukung idola bagi teman-teman sekalian Karena hasil voting ini akan tetap diakumulasi Dan akan diumumkan pada hari Senin depan Yaitu pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022 Terima kasih telah menonton Halo Mana kan ditunjukin loh Tadi kata yang mau sombong Kita yang mau sombong Jangan lupa pilih aku ya Jangan dipilih guys Ini sombong bang Hai kan kak Astaga Astaga Terima kasih jao Kenapa engineering 2019 Tidak Terima kasih jao